Dan masih seputar pendapatan musisi, kali ini ada para solois wanita yang dinyatakan sebagai musisi terkaya di dunia versi Forbes 2014. Siapa saja mereka? Yuk kita lihat. Kesuksesan para solois wanita ini di dunia musik tidak hanya membuat mereka menjadi orang-orang terkenal dengan karya-karya terbaiknya, tapi juga materi yang berlimpah sehingga membuat mereka berhasil mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar berkat kerja keras mereka sebagai musisi. Lalu siapa saja para solois wanita yang terpilih menjadi penyanyi terkaya di dunia? Meraih posisi sebagai penyanyi wanita terkaya ke-6 bukan berarti gaji Jennifer Lopez pertahunnya kecil. Di usia yang sudah menginjak kepal 4, Jolo berhasil menghasilkan banyak uang dari hasil karyanya. Dengan segala bakat, sensasi dan dance seksinya, serta lagu We Are One, ia mampu meraih 37 juta dolar atau senilai 450 miliar rupiah yang tersimpan dalam rekeningnya. Meski mulai tersaingi dengan artis mendatang baru, solois wanita kelahiran Santa Barbara, California, Amerika Serikat, Katy Perry, tetap mempunyai tempat tersendiri dan layak menjadi idola. Penyanyi yang dikenal pemilik single Dark Horse ini, dikenal sebagai salah satu pencetak uang yang handal lewat karya-karya yang selalu sukses. Tidak heran jika dirinya memiliki kekayaan sekitar 480 miliar rupiah. Pemilik lagu Umbrella, Rihanna, memiliki penghasilan sebesar 48 juta dolar atau setara dengan 584 miliar rupiah. Ini adalah sebagai bukti kualitasnya sebagai seorang penyanyi solo. Di usianya yang masih relatif muda, Rihanna sudah memiliki kematangan vokal dan aksi yang memukau dan karya yang sudah pasti tidak diragukan lagi. Di tahun 2004, ia pernah mendapat 1 juta dolar sebagai penghasilan dalam satu kali konser. Siapa lagi? Kalau bukan Pink! Penyanyi bernama asli Alicia Beckmore ini, dalam versi Forbes, diumumkan berpenghasilan per tahun mencapai 52 juta dolar atau setara dengan 630 miliar rupiah. Penyanyi bergenre country yang satu ini pastinya tidak asing lagi. Taylor Swift, pemilik tembang Shake It Off ini, mampu mendapatkan penghasilan sebesar 64 juta dolar atau setara 770 miliar rupiah dalam jangka waktu satu tahun. Ditambah, single pertama dari album 1989 yang baru-baru saja dirilis, meraup sukses besar. Dan di posisi pertama, sebagai penyanyi solo terkaya versi Forbes, siapa lagi kalau bukan Beyoncé? Sepanjang tahun 2014, Beyoncé menjalani 90 lebih tour di berbagai negara. Ia mampu mengantongi penghasilan sebesar 2,4 juta dolar sekali konser, dan secara akumulasi, ia meraup 115 juta dolar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah dalam satu tahun. Wow, itulah mereka, wanita-wanita super. Woman, man. Luar biasa dengan penghasilan yang sangat besar, tapi penghasilan ini juga memang sebanding dengan kualitas dan juga influence yang mereka telah berikan kepada dunia luas. Jadi memang sudah sepantasnya ya. Yes.